Tidaklah Nabi Muhammad itu mengucapkan sesuatu itu dari hawa nafsunya Tetapi beliau mengucapkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beli beliau Jadi kurus yang diucapkan Nabi Muhammad itu wahyu Jadi ketika Nabi Muhammad untuk wahyu terus disampaikan oleh umat Baik itu wahyu berupa Al-Quran maupun nanti berupa hadis Itu sebenarnya juga wahyu Yakni hadis itu sebenarnya sunnah Nabi sebenarnya sama dengan Al-Quran Penjelas daripada Al-Quran Sebagaimana sabda Nabi Sesungguhnya aku diberi Al-Kitab yakni Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran Yakni sunnah Rasulullah SAW Hadis itu semisal Al-Quran Al-Quran yang jelasnya Al-Quran Mulanya tak katakan kemarin Ini apa yang dikarani misalnya Al-Quran kita kembali kepada Al-Quran dan sunnahnya dikatakan tidak bisa Ya dikarenakan alasan mereka itu bahwa Al-Quran itu ibarat barungan Ngerti barungan Sedangkan amalan syariah itu ibarat Tentang benar-benar yang dikarenakan Tentang bahwa Al-Quran itu ibarat berarti tidak bisa tidak dikarenakan diri Tentang bahwa dikatakan bahwa Al-Quran itu ibarat yang dikatakan bahwa Al-Quran itu ibarat yang dikatakan bahwa Al-Quran Hadis itu yang sudah menjelaskan Yang sudah menjelaskan yang menjelaskan Al-Quran itu juga menjelaskan Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran itu juga menjelaskan Al-Quran di dalam sebuah praktek kehidupan kurang jelas ya jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW seandainya di Al-Quran itu ada kalimat-kalimat ayat-ayat yang mutasyabiat sudah dijelaskan Nabi lewat hadis hadis kan perkataannya Nabi juga perbuatan Nabi mempraktekan Al-Quran tersebut dan juga praktek dari sahabat Nabi mempraktekan Al-Quran dan juga kurang jelas ya dan juga tabiin mempraktekan dari isi Al-Quran dan tabi utabiin juga mempraktekan isi Al-Quran kurang jelas ya mulai kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat dan para ulama salaf yakni tiga generasi pertama khairun nas korni tumal ladinayalunahum tumal ladinayalunahum dan saya kurang jelas ya kurang komplite piye penjelasan lewat mulut yakni lewat ucapan Nabi lewat prakteknya Nabi lewat ucapannya sahabat lewat prakteknya sahabat ucapannya tabiin prakteknya tabiin ucapannya tabi utabi dan prakteknya tabi utabi kurang komplite piye sampai saya ngulik dalam liya ini kan ngono gitu sudah jelas berarti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful umah itu sudah jelas sebenarnya mereka sudah praktek di dalam kehidupan betulnya mereka tidak praktek tengok-tengok kan hehehe mereka sudah praktek kalau kita harus praktek prakteknya tidak cukup sampai tiga generasi tidak cukup prakteknya prakteknya tidak ada acara dihw mereka harus prakteknya zaman saya salaf kan jadi sudah cukup kalau dihw itu dihw dihw yang secara tersebut menurut